15 di Jalan Setia Budi Semarang, 89,8 FM, Trijaya Semarang, The Real News and Information. Selamat sore para pendengar Trijaya, para pemirsa semuanya. Salam sejahtera, ketemu dengan saya Pras di Trijaya Healthy Life, di kesempatan edisi hari ini, di hari Kamis 19 Mei 2022. Dan Trijaya Healthy Life untuk edisi kali ini mengangkat tema tentang pencegahan dan pengendalian hipertensi untuk kualitas hidup lebih baik. Kita akan ngomongin hipertensi, para pendengar juga pemirsa, dan dalam Trijaya Healthy Life kali ini, kita juga akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Dr. Pipin Ardianto, SPJP, KFIHA. Kita sapa beliau ya. Dr. Pipin, selamat sore. Selamat sore, Mas Pras. Bagaimana kabarnya, Mas Pras? Sehat? Oh iya, Pangestunai, sehat. Panjalan sehat juga. Kita lama nggak ketemu, terakhir. Betul sekali. Tahun berapa itu? Itu kayaknya sebelum ini nih, sebelum saya 2018-an, jadi udah 4 tahunan kayaknya, sepertinya sih. Wah, itu. Iya, ya. Awet, dokter ya. Ya, nggak berubah sama seperti ini. Akhirnya kita ketemu. Baiklah, ini ngomongin tentang hingga-hingga bisa diperjelas juga untuk para pendengar juga pemirsa. Sebenarnya, arti atau makna dari hipertensi itu apa, Dr. Pipin? Ya, dari suara saya terdengar belum ya, Mas Pras? Ya, jelas. Jelas sekali ya, jelas sekali. Soalnya dari Mas Pras ke tempat saya kok agak putus-putus, apa punya saya bermasalah atau tidak. Tapi ini punya saya ke tempatnya Mas Pras, nggak ada masalah ya? Nggak ada. Memang kondisi internet di sini lagi kena gangguan cuaca, dokter, jadi mohon maaf kalau memang begitu jelas ya. Monggo, dokter. Oke, saya mau pakai slide, boleh nggak ini? Atau gimana ini? Bisa pakai slide. Slide nggak apa-apa, nanti biar para pendengar bisa menyaksikan via YouTube juga ya. Karena kebetulan kita juga disiarkan di channel YouTubenya MNC Terijaya FM Semarang. Dan juga di YouTubenya RS Nasional Diponegorol. Juga Instagramnya rsndundip underscore smg. Nah, silakan dokter Bipin. Oke, suara saya jelas. Kalau slide-nya gimana nih Mas Pras? Sudah masuk belum? Ya, jelas banget ini. Jelas banget ya? Di layar kompon. Ya, kelihatan gede. Tapi mungkin bisa jelas juga dengan penyampaian secara bahasa awam juga dokter. Biar saya nggak bisa membayangkan gitu dokter. Oke, oke. Baik, saya mulai ya. Jadi yang dimasuk tema pada sore hari ini yaitu pencegahan dan pengendalian hipertensi untuk kualitas hidup yang lebih baik itu pada dasarnya kita sedang memenyatkan. Kemarin ya, hari hipertensi dunia. Kalau kita lihat kenapa hipertensi itu penting, ternyata faktor risiko penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu berarti penyakit sistemik. Penyakit sistemik itu berarti penyakit yang mengenai hampir seluruh sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Sistem ini dijembatani atau dihubungkan oleh yang namanya saluran darah. Jadi otak, mata, jantung, ginjal, usus, dan segala macemnya, kaki, otot itu bisa berkoordinasi salah satunya karena terhubung satu sama lain oleh pembuluh darah. Jadi dengan adanya pembuluh darah itu semua organ tidak akan terlepas satu sama lain di dalam tubuh. Apabila ada gangguan pembuluh darah, tentu akan mengakibatkan penurunan atau gangguan fungsi. Nah ini adalah salah satu gangguan pembuluh darah itu adalah tekanan darah tinggi. Jadi apa itu tekanan darah tinggi? Jadi kalau umpamanya saya yakin para pendengar Radio Trijaya paling tidak satu kali pernah melakukan pengecekan tekanan darah. Mau di apotek, di purgesmas, rumah sakit, itu ada yang pakai otomatik, baterai, ada yang manual pakai air raksa, itu juga ada. Intinya ketika tekanan darah itu ada dua angka, satu yang atas, satu yang bawah, yang atas itu tekanan sistolik namanya yang bawah itu diastolik. Apabila tekanan sistolik lebih dari 100 atau lebih dari atau sama dengan 140, dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90, maka dia dikatakan darah tinggi. Nah klasifikasinya ada beberapa macam nih Mas Pras. Ada yang optimal, kalau optimal itu ya tekanan darah sistolik dan diastolik, sistolik kurang dari 120, diastolik kurang dari 80, sedangkan tadi yang disebut dengan hipertensi itu sudah masuk apabila tekanan darah sistolik 140. Kemudian dibagi beberapa derajat. stres fisik emosional itu tentu akan meningkat. Sehingga kadang-kadang, oh ini tekanan darah 160 tapi habis lari. Ya wajar, tidak bisa dikatakan tekanan darah tinggi. Sehingga pada kondisi-kondisi yang meragukan, biasanya para dokter itu terus memberikan saran kepada para pasien, kalau mau mengukur secara akurat, itu biasanya dikasih namanya pengukuran tekanan darah ambulatori. Ambulator itu bisa dibawa pulang. Jadi alatensinya itu dibawa pulang, terus kemudian merekod selama 24 jam apa yang terjadi dengan tekanan darah. Itu bisa menggambarkan secara lebih akurat dibandingkan yang sesaat. Karena kalau pengukuran tekanan darah sesaat itu harus beberapa kali. Dan kalau kita mau mengukur tensi, harusnya posisi ideal. Posisi ideal itu duduk seperti maspras di layar seperti ini, persis seperti ini. Kakinya datar, terus tangannya di sanggah di meja, terus kemudian baru ditensi. Setelah istirahat, minimal 5 menit. Jadi pasien, orang yang mau tekanan darah, sebaiknya posisinya seperti ini. Untuk mendapatkan posisi akurat dari tekanan darah. Kadang-kadang kita menemukan praktek yang di lapangan, barusan berdiri minta detensi, barusan datang minta detensi. Nah itu pasti akan banyak pengaruh aktivitas-aktivitas eksternal yang akan memengaruhi tinggi rendahnya tekanan darah. Dan yang jelas, usahakan kondisi emosional juga sedang stabil. Jangan sedang habis marah-marah minta detensi. Harusnya relax dulu. Jadi semua pekerjaan itu dilepas, aktivitas emosional juga diturunkan. Benar-benar istirahat baru ditensi. Setelah syarat terpenuhi, baru kita bisa melabeli. Jangan sampai kita salah label. Pastinya darah tinggi ini, ternyata habis dari tadi, seorang pihak pelahraga atau sebagainya. Jangan sampai kita melabeli kepada hal yang salah. Sehingga ada syarat-syaratnya. Nah untuk mencegah, karena darah tinggi tadi adalah penyakit sistemik, dia bisa menyerang mana saja. Maka ada beberapa yang dianjurkan oleh berbagai macam perhimpunan, karena darah tinggi ini adalah faktor risiko tentu perhimpunan dokter ginjal, perhimpunan dokter jantung, perhimpunan dokter syaraf, yang paling banyak berkecimpung di sini, memberikan rekomendasi-rekomendasi, tapi pada dasarnya sama. Yang pertama, garam itu harus berkurang, paling tidak satu sendok teh perhari. Garam itu penting, iodium itu untuk metabolisme hormon tiroid penting, tapi kalau berlebihan, dia akan meningkatkan risiko tekan garamnya. Terus kemudian aktivitas fisik untuk mencegahnya dengan jalan terolah 30 menit, tiga kali dalam seminggu. Jangan merokok. Terus diet dengan seimbang, gisi seimbang. Tapi diet gisi seimbang tidak seperti jargon zaman dulu, empat sehat, lima sempurna, limanya susu. Ini harus hati-hati penggunaan susu dengan kadar tinggi lemak. Jadi tidak semua susu memiliki kadar tinggi lemak yang rendah. Bahkan susu sapi itu kadar lemaknya cukup tinggi. Jadi harus hati-hati. Terus kemudian perhatikan selalu berat badan ideal. Berat badan ideal dengan indeks masa tubuh yang ideal. Kalau memang itu sangat dipengaruhi oleh tinggi badan. Tinggi badan, tapi aturan kasatnya begini. Tinggi badan dikurangi berat badan, sebaiknya tidak boleh lebih dari berat tinggi badannya 170 ya. Berat badannya 60. Maka aturan kasatnya 170 dikurangi 60 ya 110 lah jaraknya seperti itu. Kalau tinggi badan 150 ya berat 160 ya berat badannya jangan lebih dari 70. Itu kan berarti besar sekali indeks masa tubuhnya. Jadi kalau contohnya saya nih dokter, tinggi 170, berat badan 65. Ya itu berat badan ideal kalau itu. Kalau kita masukkan ke rumus, indeks masa tubuh itu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter, terus dikwadratkan, nah itu ketemu IMT-nya, indeks masa tubuh itu akan ketemu nanti dari aturan apa dari indeks masa tubuhnya. Karena ada membutuhkan dua tadi, yaitu tinggi badan dibagi berat badan dalam kilogram, terus kuadrat. Oh baik-baik. Ya, dilanjutnya dok. Siap. Terus kemudian, nah itu kan kalau belum terkena tekanan darah ya, kemudian kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah sekarang kalau bagaimana kalau sudah dilabeli tekanan darah. Pastikan tadi ya, konfirmasi yang pertama itu, benar nggak ini saya tekanan darah, atau benar nggak ini pasien ini mengendalita suatu tekanan darah. Biasanya dokter akan melakukan pengujian ulang. Tidak bisa tekanan darah itu sekali datang langsung dilabeli. Tidak bisa. Biasanya kita butuh dua atau tiga kali. Kecuali pertama kali datang sudah istirahat, tekanan darah 180 atau lebih. Nah itu udah butuh obat, kalau itu udah pasti dilabeli tekanan darah. Tapi kalau masih 145, habis datang pertama kali, baru pertama kali ketemu dokternya, masih takut, masih segala macam, itu tidak setelah mertai kita melabeli. Biasanya pasien akan kita minta pemeriksaan laboratorium lainnya, karena tadi tekanan darah yang tinggi itu berisiko untuk terjadi gangguan dari fungsi organ. Organ ginjak, organ mata, organ syaraf pusat, organ jantung. Biasanya dokter akan meminta untuk pemeriksaan urin rutin dulu. Apakah benar ini darah tingginya. Pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan mata, kita ingin mengetahui adanya efek darah tinggi itu terhadap pembuluh darah di mata. Itu bisa kita sarankan kepada pasien yang umpamanya baru datang pertama kali dan kita belum tahu. Terus yang kemudian, minum obat. Kalau memang sudah pasti, kita sarankan pasien itu untuk minum obat. Karena tekanan darah tinggi apabila sudah terjadi, itu pada rekomendasi yang baru-baru ini, itu harus dengan obat. Bahkan obatnya tidak satu, langsung diberikan dua jenis obat. Karena sangat dasarnya efek buruk dari tekanan darah tinggi tadi. Dan studi-studi penelitian pun mengatakan bahwa yang sudah diberikan obat, itu efeknya jauh lebih bagus. Terus yang berikutnya, makan-makanan yang rendah garam tentunya. Karena penyebabnya dipicu oleh intensifnya atau banyaknya konsumsi garam. Kemudian hentikan konsumsi rokok dan minuman. Selain itu istirahatnya cukup, hindari makanan-makanan olahan tadi, yang terutama tinggi lemak jenuh, pola makan yang seimbang, serta olahraga. Dan pengelolaannya sama tadi. Terutama terus nanti yang bisa dilakukan oleh masyarakat, yaitu tadi diet rendah garam harus ditekankan. Tapi jangan sampai tidak ada garam sama sekali, nanti nggak ada rasanya. Dan kita butuh itu, yodium itu butuh kita. Tapi sebagian besar masyarakat itu garamnya terlampau berlebihan. Nah, ini adalah akibat dari tekanan darah tadi, ada semangat jantung, otak mata, jantung, dan ginjal. Ini adalah organ vital yang head to head langsung berhadapan dengan pasien dengan darah tinggi. Resiko ada pada pasien dengan darah tinggi seumur hidupnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Nah, saya tertarik dengan tadi yang disampaikan dokter, hindari lemak jenuh, kemudian kurangi berat badan. Di sini saya, kesimpulan sementara saya adalah bahwa para penderita hipertensi ini adalah orang yang berat badannya berlebih. Apakah selalu begitu, dokter? Tidak, itu tidak berbanding lurus. Tapi dengan adanya dua faktor risiko, jadi faktor risiko untuk penyakit pembuluh darah itu ada darah tinggi, gensin manis, obesitas, merokok, terus kemudian faktor keluarga, terus kolesterol. Dengan hipertensi dan obesitas, maka risiko untuk penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit syaraf, struk, dan penyakit mata, itu jelas jauh lebih besar. Nah, upaya-upaya kita adalah mengendalikan semuanya. Dan betul sekali, dengan penurunan berat badan, taruhlah 10% per tahun, itu bisa mengendalikan atau menurunkan tekanan darah sampai 10%. Contohnya, tahun pertama berat badan 100, tekanan darah 160. Dengan dikurangi 10%, menjadi 90 kg, rata tekanan darah tadi bisa turun antara 5-10%. Walaupun dengan itu, bukan berarti tadi ya, seringkali ada pertanyaan berikutnya, berarti obatnya bisa disetap. Ini masuk ke klausul yang lainnya lagi. Karena kalau obat, sampai saat ini studinya, untuk darah tinggi, karena darah tinggi adalah penyakit metabolik, artinya terus-menerus, yang ada dengan pemeriksaan saat ini, mau pasien rutin minum obat, kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah, tekanan darahnya bagus atau normal. Itu tidak bisa dikesampingkan peran obat yang ada di situ. Dengan kita menghentikan obat, maka mengembalikan lagi tekanan darah persis seperti sediakala. Berarti obat ini nanti seumur hidup ya dokter? Bisa dikatakan seperti itu. Bahkan penelitian pun dengan obat yang rutin dan jangka waktu yang lama, proteksi terhadap proteksi perlindungan. Jadi para pasien, anggota masyarakat, atau pendengar terjaya di sini, saya sampaikan bahwa dengan pengobatan rutin, kontrol rutin, itu jauh lebih bagus perlindungannya terhadap fungsi organ. Sehingga kita bisa mencapai tadi, jargonnya adalah kualitas hidup yang lebih baik dan usia yang lebih panjang. Jangan sampai usianya panjang, tapi kualitasnya hidup jelek gara-gara hipertensi dengan stroke umpamanya. Kalau pasien hipertensi dengan stroke, tentu mungkin usianya tidak mengalami reduksi. Usia harapan hidupnya mungkin sama, walaupun dengan stroke bisa memperpendek usia harapan hidup juga. Tapi yang jelas kualitasnya akan terganggu. Pasien dengan buta, pasti kualitas terganggu. Pasien dengan sakit jantung, selain usia harapan hidupnya akan menurun, kualitas hidup pasti akan sauh lebih menurun. Apalagi pasien stroke. Tapi saya tertarik ini dokter, tadi dokter katakan dengan, saya ambil contoh tubuh saya ini ya, tinggi badan 170, berat badan 65. Kata dokter sudah cukup ideal. Tapi kenapa saya bisa kena hipertensi dokter? Nah, itu berarti penyebab hipertensi sampai saat ini adalah multifaktorial. Paling banyak penyebab darah tinggi adalah esensial. Esensial itu dalam bahasa kedaulteran itu idiopatik atau tidak diketahui. Banyak sekali yang mengatakan bahwa ini genetik atau segala macam. Tapi memang hampir 70-an persen pasien hipertensi itu dengan penyebab yang atau dengan latar belakang esensial atau primer atau namanya kita sebut idiopatik, tidak jelas. Darah tinggi ya darah tinggi saja. Tidak melulu dia ada hubungannya dengan obesitas, ada hubungannya dengan pencinta manis, ada hubungannya dengan dislipedemi, tidak. Kecuali pada kondisi tertentu, ada yang istilahnya hipertensi sekunder namanya. Nah, itu biasanya ada gangguan organ dulu, terus kemudian mengibatkan darah. Harus minum-minum, Mas. Sampai berapa? Terakhir berapa? 10 mili, dok. Terakhir tekanan darah? Nah, itu belum saya ukur lagi. Hari ini saya belum tahu. Tapi syaratnya tadi ya, harus tenang. Jangan habis aktivitas, tenang, 5 menit, duduk. Tangan di meja ini, tangan di meja, ada relays, 5 menit, diem dulu. Tidak usah mikir sehingga berat-berat. Baru tensi. Nah, itu baru yang gambaran betul tekanan darah. Oh, oke, oke, baik. Ya, itu yang kadang-kadang para pendengar juga kurang memperhatikan ya, bahwa bagaimana cara mengukur tekanan darah yang benar. Kadang-kadang begitu, itu kan habis panas-panasan datang ke pusat, minta di tes. Jelas, apa ya, ada kesenjangan angka gitu ya, dokter ya. Ya, ada. Nanti interpretasinya enggak tepat. Iya. Oke. Nah, supaya kita bisa, yang pertama pertanyaan saya ya, tadi mungkin sudah dijelaskan, tapi saya ingin tahu lebih detail lagi. Untuk pencegahan ini bisa dimulai sejak kapan, dokter? Supaya kita ya bisa menghindari hipertensi lebih dini gitu, dok? Kalau pencegahan sebaiknya dimulai sejak dari usia pertengahan ya, atau usia pertengahan itu dekade ketiga, 20-an tahun. Jadi karena tadi ya, penyakit hipertensi ini adalah bukan penyakit yang datang tiba-tiba. Biasanya karena pola gaya hidup, di mana gaya hidup paling sering penyebab darah tinggi adalah sedentary. Sedentary itu duduk saja di depan laptop atau ngapain, enggak pernah olahraga, plus intake garam yang berlebihan. Biasanya itu. Nah itu harus dirubah, atau kalaupun ada gaya hidup seperti itu harus dihentikan. Artinya yang sedentary itu enggak pernah olahraga, datang ke kantor, pulang, itu sejak dari usia 20-an, itu berisiko tinggi. Apalagi disertai dengan nyemil tadi ya, nyemil makanan ringan, makanan olahan, nah itu double trouble itu. Ngemil padahal paling enak, dokter. Apalagi kalau pulang kerja, gorengan, teh atau kopi. Temennya rokok. Jadi mulai dari usia 20-an, berarti termasuk mengurangi garam juga di situ ya, dok? Betul. Itu salah satu yang paling penting adalah konsumsi garam. Makanan cepat sasi itu paling banyak penyedap rasa itu. Natrium, kalau di dalam tubuh, itu tugasnya dia akan mempertahankan air, sehingga air itu akan banyak, sehingga tekanan darah akan tinggi. Baik, baik. Ya, saya persilahkan untuk para pendengar Terijaya, ataupun para pemirsa semuanya, mumpung ada dokter Pipin ya, di sore ini dalam obrolan kita di Terijaya HLT Live, pengen tanya-tanya mau konsultasi seputar hipertensi, monggo waktu kita sampai pukul 16 ya, sampai jam 4 sore, langsung saja sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda, konsultasi Anda ke WhatsApp Terijaya Semarang, di 0818403898. Sekali lagi, untuk konsultasi, untuk pertanyaan, dalam Terijaya HLT Live sore ini, kita akan break sejenak. Tetap bersama kami di Terijaya HLT Live. 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 Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! Nah, untuk di Indonesia itu ada panduan Indonesian Society of Hipertensi, perkumpulan hipertensi Indonesia. Nah, di situ agensi oleh perhimpunan hipertensi Indonesia. Atau biasanya itu akan menyadur dari literasi yang berasal dari luar negeri. Nah, yang kiblatnya hipertensi, ada yang dari Eropa, European Society of Hipertensi, ataupun dari Amerika itu juga ada, Asosiasi Hipertensi Amerika. Dari dua asosiasi itu kemudian biasanya disadur ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Tapi kalau kita menyimak kasusnya Mas Dewa ini, dengan berat badan 107 berarti memang obesitas ya dokter ya? Betul, obesitas. Karena salah satunya tadi ya, selain hipertensi sekunder itu penyebabnya ada yang lain juga. Selain ginjal, nomor berikutnya itu ketika berat badan itu sedemikian obesenya, tekanan darah itu juga sebanding. Akan susah untuk dikendalikan. Oke. Berarti ini tetap harus melakukan diet ketat juga dok? Ya. Paling tidak ketemu dengan, untuk diet yang benar ya, saya menyarankan ke Mas, sambil dibawa hasil laboratoriumnya, berat badannya atau indeks masa tubuhnya dihitung, terus kemudian apa saja yang menjadi kebiasaannya, itu disampaikan pada saat melakukan kontrol kepada dokter ahli kisi. Biasanya kalau hanya kontrol ke dokter jantung, dokter ginjal, ataupun dokter dalam, itu aspek dietnya itu kita harus mengakui bahwa seorang dokter jantung, dokter saya sebagai dokter jantung, itu juga memiliki pengetahuan yang sangat dalam, sangat detail sekali mengenai apa yang boleh, apa yang tidak. Biasanya saya akan mengatakan yang umum-umum saja. Tapi saya sangat menyarankan Mas Dewa juga konsultasi ke ahli kisi di sini, bisa dokter spesialis kisi atau dietitian. Di Rumah Sakit Nasional Dipenegoro juga ada. Ada ya. Nah, dengan berat badan 107, tinggi badannya 170, kira-kira berat badan berapa ini yang harus dicapai targetnya oleh Mas Dewa nih, dokter? Target penurunan berat badan itu maksimal tidak boleh lebih dari 10% per tahun. Jangan sampai terus stress itu karena ingin segera kurus, sehingga 1 tahun sampai jadi 60 kilo. Itu malah menjadi buruk, tidak boleh. Ada batas maksimalnya. Kalau mau menurunkan berat badan per tahun 10%. Oke, nggak bisa langsung gitu ya dokter? Jangan, jangan. Ya, jangan. Oke, menurunkan paling nggak sampai 70 atau 60 gitu? Ya, butuh waktu berapa tuh? 3-4 tahun kan, semuanya 100 ya. 10% tahun depan 90, 10% tahun depan 81, 10% tahun depan 72, itu 3 tahun. Oke, ya lama juga ya dokter ya? Lama, jangan lebih dari itu, jangan lebih dari 10%. Malah menjadi tidak bagus. Oke, saya pikir dalam tentang 12 bulan ini bisa mencapai target gitu. Ternyata malah buruk ya dokter ya? Tidak boleh, tidak disancurkan. Itu malah bisa mengundang penyakit yang lain. Oh gitu, iya, 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 iya. Anemia contohnya. Nah, anemia juga ini. Ya, karena kurang atupan makan. Saya punya riwayat kurus, jadi malah susah untuk menaikkan berat badan. Karena saya terakhir itu berat badan saya 50 itu tahun 2009. Sekarang 65 tahun 2022. Butuh rentang banyak sekali untuk bisa menaikkan berat badan. Malah bersyukur ini seharusnya yang berat badannya bisa cepat naik. Oke, ya para pendengar Terijaya silahkan. Masih ada waktu, wah tinggal 5 menit ya. Tapi kalau bisa cepat mungkin Anda masih bisa menyampaikan pertanyaan Anda, konsultasi Anda ke WhatsApp Terijaya Semarang di 0818403898. Oke dokter, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir ya. Nah, konsumsi makanan seperti apa ini yang bisa kita makan sehari-hari yang kira-kira bisa menjaga kita mungkin sampai kena hipertensi atau mungkin mengendalikan hipertensi kita yang sudah kena saya kayak gini? Untuk makanan ya. Untuk makanan yang bisa dikendalikan ataupun pencegahan, saya rasa natrium. Natrium itu banyak tersebar di penyedap rasa. Natrium, sodium atau natrium itu nama lain. Ada yang bilang sodium, ada yang bilang natrium. Nah, konsumsi berlebihan natrium ini tidak bagus bagi siapapun sebenarnya. Apalagi pasien dengan darah tinggi ya. Dengan mengurangi konsumsi natrium, diharapkan tadi laju kecepatan tekanan darah yang naik itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, tidak terlampau cepat. Karena ada faktor genetik di situ. Dengan mengurangi asupan garam dan yang dikurangi, itu tadi bisa menurunkan kecepatan peningkatan tekanan darah. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya garam itu ada di mana saja. Ini harus diperhatikan. Yang pertama tadi penyedap rasa. Semakin maknyus itu biasanya semakin banyak garamnya. Nah, itu saya sering bilang kepada pasien, terus gampangnya gimana ya dok untuk melihat ini kira-kira berbahaya atau tidak bagi saya, mau pasien darah tinggi, jacan, segala macam. Saya bilang ke pasien, Pak, Bu, asalkan itu tidak maknyus, ya sehat berarti. Jadi indikatornya adalah lidah. Apabila tidak terasa gurih, itu ya berarti bagus. Karena kalau nanti kita tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, kadang-kadang pasien akan lupa. Kalau saya sambil bilangnya, asalkan jangan terlalu gurih ya Bapak atau Ibu, karena semakin gurih itu banyak garam ke dalamnya. Baik, baik. Indikatornya itu ya, jadi. Iya, biar gampang. Baiklah dokter, tinggal tiga menit nih kebersamaan kita di Terijaya Healthy Life. Sebelum saya akhiri, mungkin dokter Pipin punya pesan-pesan untuk para pendengar Terijaya maupun para pemirsa yang menyaksikan kita sore ini. Silahkan dokter. Ya, terima kasih, Mas Fars. Kepada pendengar Terijaya, saya ulangi kembali lagi bahwa penyakit non-infeksi atau penyakit metabolik ini di Indonesia, kalau terambil dulu jumlahnya sedikit. Tapi sekarang sudah jauh lebih banyak dengan pertumbuhan tingkat yang bukan derajat hitung, tapi eksponen. Deraja-deraja-deraja 2, 4, 16, 8, ya 2, 4, 8, 16. Pertumbuhannya sangat banyak sekali pasien dengan gangguan sistemik atau penyakit sistemik gara-gara pembuluh darah. Dan di antara faktor risiko dari gangguan pembuluh darah ini adalah tekanan darah tinggi. Karena tekanan darah tinggi yang sangat banyak ini pula, maka di klinik, saya patek sehari-hari mungkin sejawat neuro, sejawat mata, ataupun sejawat penyakit dalam, akan dengan sangat mudah di poliklinik, di rawat jalan menemukan gangguan fungsi organ yang diakibatkan oleh darah tinggi. Entah itu gangguan jantung, gangguan mata, gangguan syaraf, maupun gangguan ginjal. Sehingga saya sarankan kepada semuanya, termasuk saya sendiri, dan juga para pendengar sekalian adalah, upayakan selalu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah olahraga, kurangi asupan garam, salah satu penyebab utama. Kendalikan berat badan, terus kemudian kalau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus, merokok hentikan, minum alkohol atau minuman keras yang lainnya hentikan. Tujuannya sama, yaitu adalah untuk mengurangi efek buruk dari darah tinggi ke depannya, apabila pada pasien-pasien dengan darah tinggi, atau untuk mencegah terjadinya darah tinggi pada bapak, ibu, atau pasien yang tidak memiliki darah tinggi, dengan tujuan akhir adalah memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Semuanya saya yakin juga ingin umur panjang, dan saya pribadi juga menginginkannya. Tapi di dalam umur yang panjang itu, jangan sampai kita memiliki kualitas hidup yang rendah. Mungkin itu Mas Pras yang bisa saya semakin. Baik, terima kasih Dr. Pipin untuk informasinya sore hari ini. Terima kasih juga untuk nasihat-nasihatnya. Semoga kita semua bisa berlanjut menjalani kehidupan yang lebih sehat, kehidupan yang lebih baik. Maturnun, Dr. Pipin, sukses buat R.S.N.D. Sori, dokter. Sori, Mas Pras. Ya, para pendengar Terijaya, juga para pemirsa, demikianlah Terijaya Healthy Life dengan tema pencegahan dan pengendalian hipertensi untuk kualitas hidup lebih baik bersama Dr. Pipin Ardianto, SPJP, KFIHA. Dan sekaligus, saya Pras pamit dari Terijaya Healthy Life. Kita akan ketemu lagi dalam Terijaya Healthy Life kami sepekan depan dengan tema yang juga pastinya tidak kalah menarik. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!